Intro Salam, Witsna, Wira, Widayeka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Sardapong Bagussepian Ardinata Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan, Witsna, Wira, Widayeka, Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Beserta Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI, Dr. Handes Harimurti M. Han Menghadiri acara Sarasehan TNI Angkatan Laut tahun 2023 Yang dilaksanakan secara tatap muka Yang bertempat di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sarasehan ini diselenggarakan sebagai media refleksi Atas pencapaian TNI Angkatan Laut sepanjang 78 tahun perjalanan Dharma Baktinya bagi bangsa dan negara Dengan mengusung tema, refleksi dan proyeksi eksistensi prajurit Jalasena Untuk melaju mewujudkan Indonesia Maju Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti acara doa bersama jelang HUT TNI ke-78 Yang dilaksanakan di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Pada kegiatan doa bersama kali ini Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan Bahwa perayaan HUT ke-78 TNI tahun ini Merupakan momentum penting untuk merenungkan peran besar TNI Dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara Diharapkan dengan diadakannya doa bersama ini Seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-78 TNI Bisa berjalan dengan lancar dan aman Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara Komsos Eksekutif dan Galadiner Bertempat di Gedung Balai Sudirman, Menteng, Jakarta Selatan Acara Komsos Eksekutif dan Galadiner ini Digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dalam rangka menyambut HUT TNI ke-78 tahun 2023 Dengan mengusung tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Pada kesempatan tersebut Panglima TNI Laksmana TNI Yudho Margono menyampaikan Permohonan doa restu kepada seluruh hadirin yang hadir Untuk kelancaran pelaksanakan HUT ke-78 TNI tahun 2023 Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI Yang laksanakan di lapangan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Dirbin Rustah Milpuspomal, Kolonel Laut, PM, Gokdin Gultom, SH, MSC Selaku inspektur upacara diikuti oleh seluruh personel perwira Bintara, Tamtama, dan PNS Puspomal Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh inspektur upacara Bahwa peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI pada tahun 2023 ini Mengusung tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Yang mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara Berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya Dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat Mandiri, Maju, dan Sejahtera Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista Menghadiri pelaksanaan upacara parade dan devile HUT ke-78 TNI Bertempat di Monas, Jakarta Pusat Upacara kali ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Jokowi Dodo selaku inspektur upacara Perayaan HUT TNI kali ini juga dimeriahkan dengan devile pasukan dan parade puluhan kendaraan tempur dan alutsista Serta berbagai demo dan atraksi prajurit TNI Pada perayaan HUT TNI tahun ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju ini menandakan bahwa TNI sebagai salah satu pengawal pertahanan Dan tentunya tergabung dalam matra darat, laut dan udara yang selalu kokoh dan kuat Dan akan selalu setia pada bangsa dan NKRI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Yang didampingi oleh Ketua CBS Jalasanastri Pus Pomal, Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara panggung hiburan perayaan HUT ke-78 TNI Yang digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat Acara tersebut diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Dan diserahkan kepada para kepala staf Angkatan Dematra TNI Pada pagelaran panggung hiburan kali ini dimeriahkan oleh penampilan band dari tiap matra TNI Serta penampilan musik dan beberapa artis ibu kota Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri pembukaan Kejurnas Taekwondo Kasal Cup 2023 Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Korps Marinir Bertempat di Gorpa Depokan Pencak Silat Taman Mini, Jakarta Timur Pembukaan Kejurnas Taekwondo kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya Kasal menyampaikan Dengan digelarnya Kejurnas Taekwondo Kasal Cup 2023 ini Diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta baru atlet Taekwondo Yang unggul dari kalangan prajurit TNI, Polri maupun komunitas Taekwondo secara umum Sehingga dapat memberi kontribusi dalam membangun prestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam berbagai ajang Baik tingkat nasional maupun internasional Komandan Betasemen Markas Puspomal, Letko Laut, PM, Kusnadi Pimpin upacara kenaikan pangkat prajurit Puspomal periode tanggal 1 Oktober tahun 2023 Bertempat di lapangan hitam, Mako Puspomal Sebanyak enam prajurit Puspomal yang terdiri dari dua bintara dan empat tantama Mendapatkan amanah kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya Dadenma Puspomal dalam amanatnya menyampaikan bahwa Kenaikan pangkat merupakan suatu bentuk kepercayaan dari pimpinan TNI AL Untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang lebih berat sesuai pangkat yang diembannya saat ini Gunakan kesempatan yang ada secara efektif untuk mengisi dan menambah kadar kualitas profesionalisme Dengan harapan kinerja saudara mampu menghasilkan kontribusi yang baik bagi TNI AL khususnya Puspomal Ujar Dadenma Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin acara laporan korps kenaikan pangkat perwira Puspomal Periode tanggal 1 Oktober tahun 2023 bertempat di gedung RB Supardan, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam kesempatan tersebut dan Puspomal menyampaikan bahwa Kenaikan pangkat ini bukan sebagai hadiah tapi merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang tinggi Serta prestasi kerja nyata dari para perwira sekalian Selanjutnya dan Puspomal menegaskan Kenaikan pangkat juga merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang maasa Sepatutnya harus disyukuri Karena merupakan kebanggaan bagi diri sendiri, keluarga dan juga bagi organisasi khususnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara pagelaran wayang kulit dalam rangka HUT ke-78 TNI Yang diselenggarakan di gedung Sudirman, Plaza Mabes TNI Jakarta Timur Pagelaran wayang ini dimainkan secara langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Dengan tema lakon, Bimo Krido, mengisahkan tentang penokohan salah satu pandawa limo yakni Bimo Atau yang dikenal dengan Werku Doro Pagelaran wayang kulit juga digelar di gedung Balai Samudera, Kelapa Gading Yang dihadiri oleh Wadan Puspomal serta PJU Puspomal Acara ini tak hanya meriah di Jakarta Melainkan juga digelar serentak di 78 daerah di Indonesia Kehadiran wayang kulit sebagai bagian dari tradisi budaya Indonesia Memberikan hiburan serta nilai-nilai kultural yang mendalam Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri acara pembukaan Kejurnas Judo Kasat Cup ke-14 tahun 2023 Dalam rangka HUT ke-78 TNI Bertempat di Gor Basket Hill, Senayan, Jakarta Pusat Pembukaan Kejurnas Judo kali ini dibuka secara langsung oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Dalam amanatnya Kasat menyampaikan Semoga kejuaraan ini dapat meningkatkan prestasi olahraga Judo sebagai ajang pembinaan yang berkesinambungan Sehingga dapat memberi kontribusi dalam membangun prestasi yang dapat mengarungkan nama bangsa Indonesia Dalam berbagai ajang baik nasional maupun internasional Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Membuka langsung Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala dan Puspomal 2023 Yang diselenggarakan di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada kejuaraan kali ini diikuti oleh para kicau mania Dengan total pesertanya mencapai 700 peserta dengan berbagai jenis burung Yang akan dilombakan dari berbagai penjuru nusantara Dan Puspomal juga mendatangkan Orik Jaya Indonesia sebagai juri dalam kejuaraan kali ini Tujuan utama diselenggarakan kejuaraan burung berkicau tingkat nasional kali ini Yaitu mempererat hubungan tali silaturahmi yang telah terjalin erat Antara para kicau mania di seluruh nusantara Serta sebagai ajang menyalurkan hobi bagi para pencinta burung berkicau di Indonesia TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Diri Gahayu ke-78 Tentara Nasional Indonesia Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalasifah Jaya Mahi